Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat pagi Kaifahalukum Malam Yahdur Al-An Baik, kalau semuanya dalam keadaan sehat dan semua hadir Alhamdulillah Mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini Kita masih akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan Alokis Sotul Khosiro Jadi tema kita masih berkaitan dengan cerita-cerita pendek di dalam menggunakan kalimat berbahasa Arab Baik, untuk kesempatan pagi hari ini Setelah kemarin Pak Guru sampaikan beberapa kosa kata-kosa kata yang berkaitan dengan khosiro tul khosiro Maka untuk kesempatan pagi hari ini masih berkutat dengan seputar materi khosiro tul khosiro Kebetulan kebetulan hari ini kita akan melanjutkan pada maharatul kiroahnya Jadi nanti Pak Guru akan tampilkan satu cerita pendek Pak Guru akan bacakan terlebih dahulu contohkan bacaannya cara menceritakannya Nah, nanti kalian bisa mengikuti dan menirukan dari apa yang Guru sampaikan Guru perdengarkan Nanti kalian simak dengan baik-baik dan mengikuti apa yang sudah dibacakan oleh Guru Nama Haratul Maharah yang kita ambil pada kesempatan pagi hari ini Pada pembelajaran kita pagi hari ini yaitu berkaitan dengan Maharah tul khiroah Dimana Guru sudah menyiapkan satu cerita pendek yang nanti harus bisa membacanya dengan pasih dan lain sebagainya Baik Pada pembelajaran kita pagi hari ini, metode yang guru pakai, model dan metode pembelajaran yang guru pakai, yaitu saya akan menggunakan model cooperative learning dan metode pembelajaran yang menggunakan storytelling. Ini nanti peserta didik pada pembelajaran kita hari ini setelah guru mencontohkan, membaca teks ceritanya, nanti siswa mengikuti atau menirukan, membacakan ulang. Setelah itu nanti kita akan bagi kelas ini dalam beberapa kelompok, dari beberapa kelompok itu dan dari baca teks cerita pendek yang sudah diulang, nanti peserta didik secara berkelompok silahkan nanti mendiskusikannya apa-apa yang termaktub di dalamnya. Baik, setelah ini kita akan sebelum kita melaju pada kesempatan apa langsung pada teksnya, Terlebih dahulu, guru, guru, saya akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada tiga yang perlu peserta didik semuanya pahami dan cermati. Yang pertama adalah peserta didik dari pembelajaran kita hari ini diharapkan dapat mengenal dan memahami teks Arab berupa teks sastra dalam bentuk cerita pendek. Yang kedua peserta didik dapat mengenal dan memahami makna teks Arab berupa teks sastra dalam gurung cerita pendek. Dan yang ketiga peserta didik dapat memahami pesan dan nilai sastra yang termuat di dalam teks tersebut. Dari ketiga harapannya, dari ketiga tujuan pembelajaran ini bisa tercover nanti pada proses pembelajaran kita dengan model Kopernya Tafuning dan metodenya kita ambil dengan metode Storytelling. Baik, setelah kita sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, judul cerita pendek yang Pak Guru ambil pada kesempatan pagi hari ini yaitu berkaitan dengan Al-Asadu wal-Fakru. Jadi silahkan disimak dengan baik-baik dan diamati teksnya dengan sungguh-sungguh setelah Guru nanti melafalkan silahkan peserta didik mengikutinya. Al-Asadu wal-Fakru. Al-Asadu wal-Fakru 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 wal Raqqa lahu qalbul asadi Wa khalla'an Wasaniya al-yawmi Waqa'al asadu fi shawkin Nasabahu lahu sayyad Nasabahu lahu al-sayyaduna Fasarha Wa za'ra Hatta sami'ahu Dhalikal fakru Fa'asra'ah Di musa'adatihi Waqa'ala lahu La takhaf Ukhalisuka Wa syara'ah Yaqridul Habla Bi asnanih Al-hadati Hatta qata'ahu Wa khara'al asadu Saliman Wa syakarahu Syukran kathiran Thumma qala'lahu Ma kuntu ahsibu anna hayawanan do'ifan Mitleka Yaqdiru ala ma La akdiru alaihi ana Fa'ajabahu al-faqru Ikuti Menirukan dengan baik Bacaannya juga sudah terdengar baik Silakan Dibagi kelas ini dalam beberapa kelompok Menjadi beberapa kelompok Dan silakan Setiap kelompok Mendiskusikan Mendiskusikan Tag cerita pendek Tadi Dengan beberapa Target Seperti yang Tertera di tujuan tadi Bahwasannya Nanti Setelah kalian diskusi Ada beberapa hal yang harus kalian hasilkan Yang pertama adalah Peserta didik dapat mengidentifikasi Teks atau lafad-lafad mana yang dianggap sulit untuk difahami Yang kedua Nanti Peserta didik dapat menggali makna Dari setiap teks pada Apa Tek Cerita pendek tadi Terus yang ketiga Peserta didik bersama kelompoknya masing-masing Dapat Menggali Intisari Atau pesan Yang ada di dalam Teks Cerita pendek tersebut Baik Silakan itu dikerjakan Kita akan Lanjutkan Pembahasan Dari hasil Diskusi kelompok kalian masing-masing Di pertempuan yang Akan datang Naktafi ilahuna Ilal liqa fil liqa fil usbu'il adiyah Afwan minkum ila khata'ina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh